Stamina dulu, isi stamina dulu, isi stamina dulu Kemungkinan dia bakal lempar-lempar suriken gak? Oh enggak, enggak, enggak Wuuu, da head Loh Mati gak? Udah gitu dong Tata Jade just told me there's been an outbreak on the 18th floor I've got to get what little Antis and I have back to the tower pronto Alright guys, welcome back bersama gue Fener Kita hari ini bakal mainin lagi Dying Light Disini kita udah sampe di part 6 Dan kemarin itu kita setelah menyelesaikan permintaan-permintaan RICE Yang katanya menjanjikan kita untuk memberikan kita 2 crates Kalau seandainya kita melakukan apapun yang diminta dan ternyata kita hanya diberikan 5 vial Sedangkan yang ada terjadi di tower dan tempat menjadi perlindungan kita adalah Ada seseorang yang telah berubah menjadi zombie Dan seperti kita bakal harus membawakan Antis ini untuk dia Apakah kita sempat dan kalau Filsanku sih kita bakal menjadi zombie duluan So ya sebelum kalian nonton video ini jangan ada baiknya untuk kalian subscribe Buat yang belum subscribe, klik dulu subscribe di bawah itu Di bawah sini di bawah gue persis ya, yang merah-merah itu subscribe Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis Dan ya jangan lupa untuk like dan share video ini dan tonton kalian Jangan lupa juga untuk tuliskan komentar di bawah Siapa tau kalian mau lihat gue mainin game yang lain Jangan lupa untuk komentar di bawah ataupun diskusi tentang game ini Dan ya kalau misalnya kalian kurang tertarik sama game ini Mungkin kalian bisa letak di deskripsi di card di atas ini Dan bakal ada suatu rekomendasi dari gue untuk playlist apa aja yang udah gue mainin Ataupun kalian bisa lihat di bawah di deskripsi untuk playlist game apa aja yang udah pernah gue mainin So ya let's get into the game Jadi kemarin itu kita juga ada kontak GRI ya Katanya Kata GRI itu kalau seandainya kita Si Rice itu minta kita untuk Ngambil si Jade Jade, ya Jade yang ada di tower kita Yang merupakan teman kita sendiri Untuk mengikuti kayak semacam turnamen di kolosiumnya dia Atau apa tuh Ini Alfie Kita baru saja kehilangan gas di tower Dan sejauh yang saya bisa tahu Sama kota itu juga Ada yang terjadi apa yang terjadi? Jadi kita barusan diminta suplai Suplai apa ya Suplai gassed up Dan kita mendapatkan side quest ya Oke side quest ini gak usah lah Gak usah dulu Kita mau selesai main questnya dulu aja Karena gue bakalan ngelakuin main questnya dulu Karena gue juga lagi hype untuk Dying Light 2 Let's get into the... Brecon this is... Brecon, ini Crane, apa yang kamu copy? Brecon, apa yang kamu copy? Jade, ini Crane, apa yang kamu copy? Crane, berapa banyak antusen yang kamu dapat? Lenggak, Rice ingin aku untuk... Lenggak, dia menggantung kita, oke? Aku hanya memiliki 5 vial Apa? Dammit! Itu hanya beberapa hari yang berlalu Lenggak, Crane Kita ada situasi di sini Ada yang terjadi di luar 18 Lenggak kembali di sini Dan jangan kutuskan antusen itu Gak kan, apa kata gue kan Di tower ini lagi ada outbreak Dan... Itu tidak benar-benar baik Karena outbreak itu artinya wabah Dan gue yakin orang-orang di sini Kayaknya yang di antai 18 itu Beberapa orang itu sudah jadi zombie So, ya kita bakal langsung balik ke tower ini dulu Jade just told me there's been an outbreak on the 18 floor I've got to get what little antusen I have back to the tower pronto Semoga aja antizin yang cuma lima ini Cukup ya untuk ngobatin orang-orang yang udah kenal Masa itu gue gak, gue gak yakin banget itu ada yang Lantai 18 itu bukan kita Kita yang terakhir ke sana ya Sekarang kita mesti ngomong ke Bracken ya Gue sedihnya tuh gara-gara ada anak-anak yang itu loh Anak-anak yang mati juga ujung Ups Kita langsung ngomong ke Bracken ya loh gitu ya Jadi kuasaan dari kata si Jade itu barusan kita kehilangan satu floor Cuma gara-gara si Bracken ini nyatnya Apa ya, nyelamatin semua orang Tapi ujung-ujung gak bisa Ini di mana kita mendapatkan anunsmensi tentang antusen trops Dan mereka baru berhenti Mereka berhenti di sana I'm frozen Lina had to step up Maybe she should be in charge What the fuck Crane I'm no leader I'm a goddamn parkour instructor Wait, so all the free running Wait, that was you? Bracken, you showed these people how to survive Do you know who my pockets were full of When I showed up in Haran? Fucking business cards I was hoping to drum up some more students Maybe get enough so I could save up and buy a house Instead of that poxy little flat I've been renting Listen I'm gonna talk to Rice myself Whoa, whoa, hang on a minute Bracken, these people still need you Okay, just give me some time, alright There's gotta be another way A better way Fine I'll wait But not for long Finally, I got to do some actual good Finally, I got to do some actual good Okay, packed with rice Lagi, look for a private spot on the roof To contact GRE Okay, kita langsung ke roofnya aja ya Ada orang pasti, ya kan? Baru kita mau contact GRE Dan tiba-tiba si Rahim ada di sini Rahim Rahim, apa yang kamu lakukan di sini? Hey Crane Anjir Mabok-mabokan di atas Berapa banyak yang kamu mau minum, kid? Jangan lupa atau tidak Ya, ya, ya Apa yang terjadi? Anjir, anjir, anjir Eh, ya, ya Apa yang terjadi? Jangan, jangan mabok-mabokan di pinggir Ada yang ada di sana Jangan lupa itu Dan lupa misi di atas Kita bisa melakukan itu Jadi, saya berpikir Jika kita mencari Sisi Oh, Jezus, Rahim Kamu masih masih di atas itu Crane, kita harus melakukan ini Selama kita sampai di sana Kita tidak bisa menemukan antisme yang cukup Ini akan berhasil Kita membuat tim yang baik Rahim Tidak, Rahim Ah, jangan lupakan aku Jangan lupakan aku Oh, Tuhan Tidak, saya beritahu Kami akan membuat tim yang baik Tidak, kita tidak memiliki Kita tidak memiliki Tidak, tidak 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 Jadi si Rahim ini tuh udah mau jalan-jalan Tapi sayangnya gak jadi karena Di karantina ya Haran ini tuh udah di karantina saat dia lagi mau Itu, ya sudahlah Nahan, ada Astaga, ada Apa sih ini namanya? Ya itulah pokoknya Antena, TV coba Kita ngekontak GRI deket sama si Rahim ini gak apa-apa kah? This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again At least near the tower These people need help We put you in Haran to find our file Not to play Mother Teresa Or does this mean you've reconsidered Ryze's proposal? Perhaps Miss Aldamir would even be willing to cooperate Test her skills in a new environment You start giving us some antizen and then Then we'll talk about what Ryze wants Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid you request us out of the question in any case Things have gotten a bit strained with the ministry Resuming the air drops would not be politically advantageous at the moment You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file I'll locate the file for you But I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it Yeah, di ujung-ujungnya GRI itu ternyata Ngeberhentiin Apa sih, antizen drop-nya itu cuma gara-gara Ada masalah politik sama Itu apa namanya Sama ministri Jade, do you copy? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so The short version I need your help Rice has turned an abandoned school into a supply dump And I think it may be where he's storing his antizen If you and I sneak in there We could get all the meds the tower needs Are you with me? Yeah, I'm with you Great Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school Okay And listen, Jade If we don't find that antizen I'll need to talk to you about something About what? Another option But we'll cross that bridge when we come to it Right now let's see what we can find in that school Crane ini mau ngomongin soal Minta dia untuk ngikutin yang turnamen yang Rice bilang gitu ya Si Masalahnya GRI-nya juga minta Si Crane ini untuk maksain si Jade Untuk akhirnya ngikut Untuk akhirnya ngikut turnamen itu Supaya Gimana ya? Maksudnya GRI itu minta si Crane untuk maksain si Jade Untuk ngikutin turnamen itu Karena ya urusannya mereka sendiri gitu Supaya si Kontrak kita dengan Rice itu gak sampai Hilang sama si Rice Kontrak kita dengan Rice itu gak sampai hilang Dan kita masih tetap bisa ngejar filenya Ada file apa juga Gua masih gak tau Oke guys kita udah kesama box car yang dimaksud sama Jade Kita langsung sana aja Oke Wut Hampir jatuh Kita udah sampai di box carnya Oke kita naik ke atas kayak Wut Wut Bukan disini Jadi kemana ini Oh buka pintu ini ya Ternyata Hey Come here You should see this Loh Something is going on at the school Tyres man have been hauling boxes out of that place for hours We need to get a closer look Emang pintu disitu kebukakan deh tadi Gua gak nyadar loh Si Jade ini hebat juga bisa dengerin suara mobil dari jauh itu J.B.O.N.D.D.D.D.A.N.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D.D selamat menikmati ya ini orang mati coba mati meet with jade in the box ini kita bisa nge-search bodinya gak ini kan orang baru mati ya kalau kita hajar bisa kah gak bisa terlalu jadi kita diminta untuk ke dalam tapi kita tuh menghindari bandit-banditnya ini ya ntar kita nengok dulu ya disini ada bandit kan gak ada bandit sih tapi ada zombie eee ngomong-ngomong gue bener-bener gak bisa ada bareng disini lagi kah yang bisa gue ambil gitu parts apa sih metal parts atau apa gitu kan lumayan buat ngebenerin senjata gitu find an entrance through the into the school ini gak bisa dibuka kah another dead end another dead end another dead end you'll have to come in the way i did i just hope we can find another way out if we have to metal parts nah head for the outbuilding on the roof head for the outbuilding on the roof mereka tuh gak bisa naik sini kan ya bisa gue gebuka dari sini gak bisa ya wait ada rise soldier disini buset ini dateng dari mana coba oh kayaknya bisa lu disini alright aduh susah amat gue tau kita naik lu disini kan tapi aduh crane what the heck nah disini nih what the hell oke nice tendangin dulu koplak astaga bukan cepet-cepet naik ini perlu gue hajar dulu gak sih sebenernya tuh mati lu ah oke sip mati satu ini juga kayaknya bisa belum mati kayak gak sih oke mati lagi berapa lagi sih zombie kok kenapa banyak amat disini tuh oke nice oke oke dua tiga mati and last one kayaknya last one ini harusnya alright then udah pada mati kita loot sekarang semoga ada metal parts alright then saatnya kita masuk ke dalam sini what the hell what the hell what's wrong with you naro ginian coba di tengah-tengah situ bullshit dah kita coba ambil segala macem yang bisa dicari disini ya metal parts alright then get inside the school ini bisa diambil lagi gak kulkas atau apa mungkin oh apa ini lock picking hard siap isinya apaan emong that's not so hard gak susah easy lock pickingnya easy too oh click hammer pouch hold get inside saw tahir at the school he and his man we're hauling all kinds of stuff out of there what the hell they up to and the fucker executed some survivors right in front of us nearly saw time to sneak into that building I hope there's some antism in there somewhere jadi yang masuk ke dalam itu bukan rice tapi si tahir tahir itu kalau gak salah cowok yang botak check the classroom that's the most likely place for them to store supplies they should be marked somehow military jargon is pretty straight forward so it should be hard to notice disini bakal banyak barang yang bisa kita loot ya sepertinya ya what the heck musik kapan tuh kenapa tiba-tiba barusan barusan tuh ada zombie oke apa ini dried fruits bisa kita makan nambah hp ini bisa dibuka gak oke 22 masih 22 meter lagi ya di dalam sini tuh ada zombie gak sih harusnya sih gak ada ya harusnya adanya orang sih ya bisa dibuka kah oh gak ini tuh lemari ternyata oke dan biology bisa hajar gak gak bisa kenapa tongkorak kayak gini gak bisa dihajar ya gue yakin pasti ada sesuatu jumpscare yang ada disini sih cuman gue gak tau ini apa-apa emm i don't see anything look for the anti-zim sebelum kita look for the anti-zim ini kita buka disini dulu apa ini? kenapa banyak darah disini ew what the heck dude what the heck apa sih musiknya nyebelin tau gak sih 16 dolar wait ada orang cu wait what the hell jangan bilang disini jangan bilang dia tau kalau disini ada orang ini bisa dibuka excuse me ini gak bisa lewat sini oke dan chemical energy bar nambah lumayan you can craft a new item blueprint disini tuh kita gak nyari blueprint tapi langsung itu doang ya apa namanya langsung tiba-tiba nambah seiring dengan apa yang kita punya alright then gak ada kayak halo ada orang gak tuh aduh 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 salah gak tuh nah syukurin lu astaga 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 bisa bikin dua bisa bikin dua ya you hear me what you failed tidak kena amas bro tidak kena amas bro hai stamina dulu isi stamina dulu isi stamina dulu kemungkinan dia bakal lempar-lempar syuriken gak oh enggak 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 wuuu the head oke dapet brick hammer baru kalau kita bakal disuruh bunuh-bunuhin orang ini gak sih what so ada dua orang sekarang ngapain dua wait tidak kena amas bro is that fuck you is that all you got aduh wait aduh nih pintu tutup dulu deh mendingan deh mana tadi itu orang-orang tuh kok balik lari cubu lu sini lu sini lu satu orang wait tidak kena wait no oke kena satu tampolin mas bro oh my god gue nge-stuck anjir untungnya sih gak ada zombie yang masuk sini sih alright then kena sini lu gue hantem lu gak kena lagi hmm mati lu oh mati lu aduh ini tendang gua this is it for you no my friend eh eh tidak kena yes suai juga nih orang itu lu udah miring-miring ya lu mau ngapain lu mati lu mampus lu where the hell is the alarm ini dia alright then wow ada orang baru gak tuh ada musuh baru buset dah oke hmm mati gak udah gitu dong ghostnya ada sekarang gua gak punya bandage-nya masalahnya ya mana bandage mana bandage burn in hell you bastard wow untung gua gak maju ke depan tadi berarti gua gak bisa lihat sini dong ya menyedihkan lah berarti gua gak bisa lihat sini sih ayo sini lu ini orang tadi nih nah mati lu buruan di sini HP HP gua ada 125 lagi ya guys kalau sandai mati tuh kalian bakal di repair lagi tapi itu berdarah ya masalahnya aduh kenang aduh kampret aduh getok-getokan sini lah kampret aduh dance I wanna dance 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 fantastic baby udah sekarang kita mendapatkan senjata-senjata yang masih baru siapa itu tadi kayak gua liat ada orang di sini nah kan beneran kan ada zombie kan nah lu pusing gak gua lah kalau zombie mah pusing gak gua entah kenapa entah kenapa zombie itu yang pusingkan daripada orang tau pasti karena zombie itu sekali main keroyokan kawasan dari orang biasa mah gak apa-apa gak apa-apa gitu loh mati satu oke mati lu buruan mati uswe nah mati tiga-tiga ya gak ada lagi dong oke lah kita sekarang cari anti-zinnya dimana ini ini ada orang kan di sini kan udah gua duga pasti orangnya banyak anjir nah lu nambah lagi orangnya buset dah amin aduh kita colong satu aja kita culik satu-satu dulu wait tidak kena mas bro mati satu oke dan nice kita tinggalin dulu aja kok gitu masa tiga luang satu takut sih anjir ini orang cacat anjir apaan matinya coba nih orang damn it damn you too what oke kena lu mati lu satu lu gak belum belum mati suwe 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 uga nih orang mati gak lu kena lagi gak lu kena lagi gak lu hajar terus mampus lu astaga oke dia kayak udah mati yang satu ini nice kita bisa ngambil senjatanya kaya come here you asshole atuh no 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 don't fuck with my heart sini lu sini lu lama lu tinggal dihajar aja ribet banget come here ditendang wolek dua oh iya lu pusing gak lu mau gue lompatin gak nih orang bisa ya ternyata ya age lah use my kit lah gue ngeri gue ngeri mati anjir sini lu mati lu akhirnya kan first the place for anti-zin akhirnya baru keluar coba anti-zin 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 alright jade no luck with any anti-zin looks like we'll have to talk about that other option sayangnya anti-zinnya gak ada di crates nih the basement's pretty big find the key i'll meet you down there find the key i'll meet you down there search the place for anti-zin now we have to search for a key to the damn basement langsung dapet alright alasya untung gak kena ledakan gua alright sekarang kita udah buka pintunya ya seperti kita bisa nutup pintu ini gak sih aduh kampret lu anjing tutup pintunya lagi lah lol mereka gak ngerti cara buka pintu seperti kayak di left 4 dead ya untungnya paling menteranya gua mati nih apa nih space to skip tiba-tiba sih ini bakal muncul gak sih hai apakah kamu digigit oh gak dia lagi ngeliatin ini kah oh dapet crowbar god crane you're such an old why don't you just stick your head out the door and shout here we are come get us hey sometimes there's nothing wrong with the direct approach gak ada anti-zin ya ujung-ujung gue curiga jalan-jalan nih jebakannya ini loh jalan-jalan nih jebakannya si rice karena dia tau kita mau ngambil sini ya gak sih coba liat deh alright listen you take this stuff and get back to the tower i'll deal with these assholes all right we'll fight them together i got this meet me back at the tower promise me you won't let rahim near that what yeah of course i promise i promise just go walah eliminate thriceous thugs alright guys kita disini disuruh eliminate thriceous thugsnya dulu jadi kita hajar-hajarin dulu aja ya kalau gitu mungkin ini bakalan lama jadi gue langsung bakal skip aja intinya sih begini oke satu mati mati lu mampus lu ini satu lagi satu orang nih sisa satu nih wih gak bisa mas bro enak gak lu dilompatin kayak gitu lu hai sini lu akhirnya mati oke dan tentu mesti live lewat mana oh lewat sini bisa ternyata alright guys hati kita keluar dari sekolah ini kita keluar dari sekolah ini kita langsung masuk ke slums jadi kita bukannya nemu kita bukannya nemu antizin malah nemunya eksplosif ya kayaknya kita bakalan ngasih ini ke si rahim atau gak si rahim bakal what the hell ada zombie hijau hijau ternyata tapi dia pas ngeliat kita malah kabur ya what the hell what the heck meet with Jade back at the tower aduh ini udah malem lagi guys jadi itu gue mau jelasin cerita dari tadi ya kita tuh nnyata mau ngambil antizin kan ya tadi pas kita udah dapet antizin ternyata antizinnya itu gak cukup dan sekarang si Jade menerima apa sih memberikan kita tawar untuk ngambil antizin dari sekolah sekolah yang merupakan tempat tempat si siapa tuh namanya for fuck say ada zombie ada zombie yang baru jadi sekolah tempat si Tahir itu nyimpen apa namanya ya nyimpenin semua antizinnya si Price dan ternyata kita bukanlah dapet antizin kita malah dapetin eksplosif kayak kita bakalan ngambil itu buat si Rahim jadinya jadi si Jade ini sebenernya gue gak ngomong kan yang kayak apa sih keep my keep my idiot brother from killing himself itu atau apalah itu udah gitu ujung-ujung si Rahim ini sekarang mau ngeledakin volatile hive kayak yang tadi kita udah jelasin kan ini kenapa gempa oke dan kita bakal ngomong ke si Rahim Saeed told me about the explosives you guys found how perfect is that Jade gave them to him Saeed used to be on a bomb squad so he knows about that stuff yeah kid that was a lucky find would've been better to turn up some antizin though my buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things we have to be able to get our asses out of there before they blow whoa whoa we there's no we in this I mean yeah that nest needs to go now it's possible but if it gets done I'm doing it on my own what it's my plan and I will execute it perfectly I promise but ah shit there's no use arguing with you is there fine I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges Rahim do we have a deal I guess do we have a deal yes we have a deal okay one more thing I keep seeing this bizarre kind of infected is Dr. Zara out at his trailer I'd like to talk to him about it nah he's down in sickbay visiting Dr. Lina thanks kid I'll see you soon okay guys akhirnya selesai dan ya karena kita udah rekaman cukup lama jadi gue bakal ending episode ini sih sebelum gue ending episode ini gue mau jelasin dulu ceritanya sepanjang ini jadi kita ini udah nyampe jadi di tahap dimana kita ini mau mencuri dari Rais karena kita diberi karena kita isinya dikhianati oleh Rais Rais itu cuma memberikan kita 5 vial ketika kita dijanjikan 5 krat yang setelah kita menyelesaikan tugas-tugas yang dia berikan yang agak-gak konyol akhirnya kita malah diberikan cuma 5 vial dan itu gak cukup untuk mengobati orang-orang di tower dan akhirnya lantai 18 itu berubah menjadi zombie semuanya dan kita kehilangan juga beberapa anak-anak yang sebenernya gak bersalah so akhirnya kita mencoba masuk ke sekolah dan kita mencoba mencari anti-zin dan bukan anti-zin yang kita temukan setelah kita melawan bandit-banditnya Rais dan akhir-akhirnya kita malah ketemu bom so jadi si Rahim ini juga berencana untuk ngeledakin sarangnya volatile dengan bom tersebut tapi karena si Jay itu udah bilang tolong jangan ngasih Rahim bagian dari misi ini karena dia takut adiknya mati jadi si Rahim ini gak ngambil bagian dari misi dan kita melakukan ini sendiri tapi sebelum itu karena kita tadi nemu juga zombie yang hijau-hijau yang aneh-aneh itu jadi kita bakal ngomong ke Dr. Zire dulu jadi kita bakal cover itu di episode sebelumnya di selanjutnya sorry so ya kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe and I'll see you again next video thank you for watching happy gaming and bye-bye oh iya jangan lupa juga untuk komen diskusiin apa yang terjadi disini gue harap kalian mau diskusi tentang apa yang berusaha terjadi jangan lupa juga untuk komen untuk apa aja game apa aja yang kira-kira bakal gue mainin ke depannya so ya and I'll see you again next video thank you for watching happy gaming and bye-bye sub indo by broth3rmax